Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi Jadi balik lagi di video bareng Arinis Nah pada kali ini kita bakal ngomongin salah satu smartphone Yang hype-nya itu wow Yang meledak banget, ramai banget ya guys Dan banyak yang nyari Banyak yang ngincer, banyak yang kecewa juga Karena gak ikutkan flash sale ya Kayak Mbak Arinis, bukan gak ikutan, gak dapet flash sale-nya Tiba-tiba ya Jadi ceritanya kali ini juga sebenernya Referensi juga dari temen-temen yang kemarin tuh sempat bilang Bagusan mana sih antara ketiga warnanya Terus kalian tuh Yang dapetin flash sale tuh caranya kayak gimana ya Ya gue sih gak bisa nge-share kayak gitu sih guys Karena gue pun sebenernya kemarin ya gagal ikutannya Jadi alhasil kita belinya di toko hijau saja Iya loh Dari orange ke biru ya Ke hijau tuh gimana ceritanya Saya gak tau ya Jadi mungkin penjualnya juga kaitannya sih Kayaknya ikutan flash sale juga mungkin Dapet smartphone-nya ya dijual ke kita Gitu Jadi baik ya penjualnya Tapi pastinya dengan harga yang sedikit lebih tinggi Ini berbandingnya dengan harga kali pertama penjualannya Iya kali pertama rilisnya Tanpa basa-basi langsung aja kita unboxing untuk paket ini Oke yuah langsung aja kita unboxing ya guys Paketnya Jadi ini bisa menjadi juga referensi temen-temen yang masih galau Masih bingung gitu ya mau beli Poco M3 tapi varian warna apakah yang bagus Nih saya kasih referensinya buat temen-temen Wah Masuk berat gitu Wih iya nih guys Jadi boxnya kemarin kan kita unboxing tuh yang pertama kali banget kan ini versi global ya guys Karena memang pada saat itu agak susah biasanya Kalau awal-awal penjualan gitu ya brand pun agak susah gitu minjemin dengan yang resminya Nah jadi ini dia harganya Saya belinya di Bekasi saja guys Gak jauh-jauh Jadi harusnya video ini tag itu kemarin ya Barengan sama yang satunya Tapi karena penjualnya itu katanya Mbak yang varian warna hitamnya gak ada Adanya kuning semua dua-duanya Ya saya kan maunya semua warna ya guys Tiba-tiba kuning dua satu biru kan agak gimana gitu Jadi melenceng di pembahasan Jadi gue beli dengan harga Kok ada harganya sih Gak ada harganya ya saudara Ini karena gak tertera harga di stroke-nya Stroke ya ya Jadi kita lihat aja disini Jadi kalau yang Poco M3 Ya varian 464 itu kan Kalau tadi kita lihat di apa namanya social medianya Poco Itu kan harganya 1799 gitu Tapi ini kita dapetin dengan harga 2,139 untuk yang warna kuning Dan 2,89 untuk yang warna hitam Jadi disini kayaknya kalau gue melihat Harganya warna kuning itu jauh lebih tinggi ya Sekitar bedanya teh berapa tuh 50 ribuan gitu lah ya guys Oh mungkin bisa dibilang ini juga varian warna favorit ya Warna kuning itu Jadi wah harganya sedikit naik 50 ribu gitu Oke jadi Mari aja langsung kita unboxing Dan ini Kalian juga harus cek dulu dulu ya guys Jadi sebelum sampai barangnya Cek dulu udah bener belum Jadi jangan kejadian lagi Ini warnanya black yellow Oke kita lihat Varian warnanya Oke power black Poco yellow Power black Oh namanya power black ya Puking 464 Sama ya guys Jadi kalau temen-temen beli yang resminya Itu boxnya bakal kayak gini ya guys Tuh Kalau yang global bisa kayak gini Jadi kalau sudah saran dari gue Wajiblah baiklah beli yang versi resminya Mari kita unboxing untuk kedua warnanya ini guys Satu warna Warna lainnya Ini ngomong-ngomong tokonya ajaib juga ya guys Jadi kemarin katanya Mbak gak ada warna hitamnya gitu Besok aja Eh besok aja bener guys dikirimin jam 9an gitu Langsung ada dong warna hitam sama warna kuning Jadi pas awal beli sih emang udah ada tulisannya ada Tapi pas udah mau dikirim Gak ada nih mbak Tapi ini dapet aja loh Tokonya loh Wow dapet ucapan dari Mr. Alvin ya guys Wih Ada ya Kalau disini tadi yang itu global Gak ada Ya iyalah baiklah Oke ini biasa unitnya Gue akan unboxing satu dulu aja Sistanya bakal kita liat warnanya Dapetin softcast Dapetin juga bukuan luar Oke Dan ini dia si smartphone-nya Waduh warna kuningnya coy Beneran coy Bagi kalian yang suka warna gonjreng Yang eye-catching Yang menarik perhatian banget ya Boom Warnanya Nanti kita bakal liat lebih detail Disini beberapa kelebihan yang bawahnya Dia memiliki 48MP ii triple camera Baterai 6000 mAh Dengan pengancasan cepat 18W 6.5 inch full HD Dot drop display Dan juga dual speaker Dan menggunakan CPU sampai ke 662 Dan ini gue kemarin agak salah ngomong ya guys 665 tapi harusnya adalah 662 Oke Terus dapetin apalagi kak Kabel data yang sudah type C Dengan Oke Listnya itu warna putih guys Kemarin Kemarin Kayaknya warna Waren Putih Oke Dan last one Kita dapetin kepala charger Dengan outputnya sendiri adalah 18W Oke Mantap ya Jadi dia isi box daripada Poco M3 Dengan varian yang resminya Yang versi resminya Dan sekarang Varian warna hitamnya Hitamnya sebenernya biasa aja seharusnya ya Tapi ini karena request temen-temen juga Maksudnya biar ada referensi juga Biar kalian Gak bingung lagi Varian warna apa Ini mungkin cerita aja sih guys Jadi kemarin tuh ada temen gue gitu Yang nanyain smartphone baru Apa ya kak? Ya gue bilang Poco Gitu kan Karena kan dia budgetnya sekitar 1 jutaan gitu Tapi abis itu dia mikir Poco tuh brand apa ya kak? Waduh Jadi emang ternyata beberapa orang Yang mungkin tidak melag Tentang pergadgetan gitu ya Agak masih ragu Kalau misalkan kita sebutkan nama Poco Jadi emang kadang spesifikasi Dan juga Apa ya Nama brand sebuah smartphone itu Kayak penting gitu loh guys Buat ke depannya Jadi Beberapa orang kayak mikirnya Apa ya brand Poco Terus kayak gimana Untuk nanti Apa namanya Garansinya Terus juga kualitasnya kayak gimana Itu masih diragukan Padahal secara Tambah kelas banget ya Doi Punya sensasi yang juga Punya harga yang menarik banget guys Untuk di kelasnya Ya gak sih? Jadi kalau udah begitu Biasanya sih balik lagi ke kitanya masing-masing Dan juga Balik lagi ke penjualan offline ya Iya Tergantung sales disana Kayak gimana Gak semua orang paham gitu Sama Saat mau beli smartphone guys Jadi suka kenggir gitu Sama Iya Begitulah pokoknya Oke Jadi ini ya varian warna Gue belum liat juga sih guys Warna hitam dan kuninya Waduh Keren guys Jadi ini kita ketek-letek dulu Ketek dulu Aduh Kayak Kayak gak biasa gitu Satu Oke Satu lagi Oh Mudah saja guys Wuuu Dua Warna Jaguan barunya Warna coklat Eh deh coklat Warna hitam Dan warna kuning Koneng Tuh Ini Kalau temen-temen yang suka warna kuning Kayak ala pikachu Gitu ya Ini warnanya masuk banget sih guys Tinggal kasih list warna merah aja sedikit Mantep nih Warna hitamnya So misterius banget Jadi disini ya Sedikit Referensi buat kalian Jadi kalau warna kuningnya ini Kuningnya tuh bener-bener kayak So gonjreng banget gitu Jadi kalau misalkan kalian yang Mungkin pake softcase transparan pun Tetep masih Kelihatan kuningnya guys ya Dan bagi temen-temen yang suka gonjreng Ini ya So good deal banget Terus tampak jelas banget Dia tulisannya Poco Ya jelas Kaliannya smartphone-nya Poco ya guys Terus kalau terbagi finishing sendiri Seperti biasa Dia tuh Yang Poco ini Jauh dari kesan yang Apa ya Yang mainstream Jadi dalam artian Dia tuh 1 jutaan Tapi body back covernya tuh Kayak dibikin bertekstur Ala-ala kulit gitu guys Tapi sebenernya dia tetep Polikarbonat Ya tetepen plastik Cuman bagi temen-temen yang mungkin Gak terlalu suka sama Branding yang terlalu menonjol Kayak tulisan disini Ya ini sih Agak PR sih guys Mungkin nanti bisa Kayak softcase Yang ditutupin Ya bebas aja Sesuai dengan kalian aja Dan oh iya guys Pada saat smartphone-nya dateng itu Gue kan sempet Kepo ya Tanya ke penjualnya Itu unitnya Stoknya banyak gak sih Udah gitu Varian-varian favoritnya apa Dan kalian tuh Dapetin dari mana sih Apa dari distributor Ternyata kayak udah punya jatah gitu loh Tiap seller Apa emang ikutan flash sale Kemarin di Lazada Dan terus mereka tuh jawab gitu Katanya unitnya tuh Stoknya gak banyak Karena stoknya itu gak banyak Dan permintaannya banyak Jadi alhasil harganya tuh Tenten-tenten rung Kayak sedikit naik gitu loh guys Bandingin dengan harga resminya Terus untuk masalah Dapetin barangnya dari mana Katanya sih emang Sebagian emang sudah dapet jatah Dan sebagian lagi Katanya ikutan flash sale Tapi itu katanya gak banyak sih guys Jadi ya Begitu ceritanya Ya kepo banget ya Mbak Rinis Ya gak apa-apa dong Kan ini kan informasi juga buat kalian Biar gak salah sangka gitu ya Sama tengkulak-tengkulak Ya gak tau juga sih Aktualnya kayak gimana ya guys Tuh Jadi kira-kira kalian pilih Yang warna apa guys Warna biru navy Warna hitam Atau warna kuning Atau temen-temen yang sudah ikutan flash sale Kalian belinya warna apa sih Coba deh Tulis di kolom komentar Dan kira-kira Sesuai gak sih Dengan ekspetasi kalian Jadi pada saat belikan Kalian pasti ekspetasinya Wow kayak gimana gitu ya Terus pas yang dateng tuh kayak gimana Coba tulis di kolom komentar ya guys Oke ini Ngomong-ngomong bener-bener ya Bener-bener kayak Karakter di Among Us Warna kuningnya Warna birunya tuh mirip-mirip guys Sekarang bagi temen-temen yang mungkin Baru mampir nonton di channel hari ini Tentang Poco M3 Dan belum tau spesifikasi yang dibawanya Jadi Kita sedikit Ngelas aja ya guys Jadi dari mulai spesifikasi bawanya sendiri Menggunakan CPU Webragen 662 Oke Dan kalau gue pegang kapasitas RAM sendiri itu Yang gue pegang dengan varian RAM 4GB Internal memory sebesar 64GB Tapi kalau misalkan temen-temen berasanya ini kurang Bisa ambil seri di atasnya Dengan RAM 6 ya Internal memory sebesar 128GB Itu gede banget sih guys Terus kalau untuk bagian layarnya sendiri Disini layarnya 6,5 inch ya Sudah Full HD+, Sudah Full HD+, itu kayak gimana Jadi kalau misalkan temen-temen pakai Untuk kebutuhan nonton Pastinya jauh lebih enak ya Kualitasnya dibanding dengan layar yang HD Terus kalau untuk kapasitas baterai sendiri itu 6.000 mAh ya Jadi itu gede banget sih guys Untuk ukuran smartphone sekelasnya Nggak lupa dia sudah type C Sudah dual speaker juga Jadi ya ini sebenarnya paket lengkap ya guys Untuk smartphone di harga 1 jutaan Oh enggak dong Ini udah 2 jutaan harganya Yang saya belinya 2,1 Gimana sih Dan kan untuk kamera sendiri juga terbilangnya kece Cengkapi dengan 3 kamera Salah satu fungsinya juga bisa memfoto Dengan resolusi sebesar 4.5GB Dan kamera depan itu sebesar 8MP Untuk hasil videonya kayaknya aku pernah share deh Di kemarin di video selanjutnya Video sebelumnya Sorry Jadi cek aja disini nanti itunya linknya Yowes Jadi itu guys Kenapa smartphone ini dibilangnya Kayak sangat-sangat menarik gitu Karena memang Mungkin semestikasnya kayak gitu Biasanya kita temuin di range harga 2,5 bahkan 3 jutaan gitu ya Coba mungkin pesan gue sih ya Semoga aja kedepannya ini kayak Apa namanya Terdiskursikan dengan baik gitu ya Poco fans dan juga segala sesuatunya Itu yang bener-bener pengen ngebut punya smartphone Poco Ya semoga pada dapet ya Karena kan juga Segala sesuatunya Kalau misalkan spesialisnya menarik gitu ya Tapi kayak Ketersediaan barang Ataupun kesulitan untuk mendapatkannya susah Ya Saya emang juga ngerinya Ada seseorang gitu ya Emang Sip gitu ya Dari samping Eh barang gue lebih banyak nih guys Ya jadi Mungkin ada beberapa yang Oke Kita saat masuknya tepat nih Pas dia lagi lengah nih gitu kan Jadi Padahal banyak kemarin loh 5 menit 50 ribu terjual Buset ya Cepet banget Gue aja refresh-refresh tuh ya Jam 9 5 9 Itu masih belum guys Masih tulisannya coming soon Terus jam 10 lebih 2 menit Lah udah shot out Gimana ceritanya Coba bener-bener Hebat banget sih kalian Wah Antusiasta Bener-bener Sangat-sangat ramai nih Poco ya Iya Jadi kalian gak salah denger Kalau penjualan kali pertamanya itu Ya berhasil 50 ribu unit Selama 5 menit gitu guys Dan gue sih apresiasi banget buat tim Xiaomi Dan juga tim Poco Yang udah meng-cancel beberapa transaksi Yang dianggapnya itu kayak Mencurigakan pokonya guys Jadi ya khawatirnya itu adalah Ada beberapa tengkulak gitu ya Yang memang sengaja untuk memborong flash sale itu Lalu menjualnya dengan harga yang lebih mahal gitu guys Jadi itu gue apresiasi banget buat Xiaomi Yang sudah meng-cancel beberapa transaksinya ya Biar mengamankan untuk porsinya para Poco fans Cuma memang ternyata Kemarin tuh ada yang komen gitu di Instagram katanya Sudah beli gitu ya Sudah selesai check out Ternyata kayak di-cancel gitu loh guys Sama pihak sananya Ya mungkin mereka gak beruntung lagi pas kena cancelnya gitu ya Jadi ya semoga aja kalian dapetin rezeki lain lah ya guys ya Dan untuk terakhir kalinya Tuh pandangan lagi Pilihan kalian juga tuh terhadap warna apa guys Warna kuningnya so gonjreng banget Warna hitamnya so misterius dan warna birunya tuh so kalem gitu Coba kalian pilih yang warna apa tim yang warna apa guys Dan kalau misalkan gue sendiri sih ya sesuai dengan warna kuning gue guys Gue tuh sukanya sama warna birunya Bukan hitam guys birunya sih Jadi cukup sederhana Tapi gak ya terlalu gonjreng gitu Tapi ya ini juga keren sih guys Gak usah pakein skanskin skanskin lagi Wish mantep gini warnanya Oke guys jadi segitu dulu aja kita unboxing dan juga kesan sama gue sama pilihan berbagai warna Poco M3 Wow pilihan warnanya menarik banget ya guys Jadi kalian tim apa coba terus di kolom komentar ya Jadi buat temen-temen yang pengen banget smartphone ini Yuk atau ikutan aja flash sale nya lagi ya Semoga kalian dapet Gue doain ya guys Tapi kalau misalkan belum dapet dan pengen ngebet banget beli smartphone ini ya gitu Referensinya kalian dapetin dengan harga 2,1 jutaan gitu Untuk yang varian 464 nya Atau kalau misalkan dirasa aduh kok agak mahal ya dari harga budget awalnya Ya udah kalian nahan dulu aja guys Tunggu sampai mungkin bisa dibilang kayak hype nya itu agak sedikit merda Ya semoga aja nanti harganya tuh bakal balik ke harga awal gitu ya Ya semoga aja amin Jangan sampe harganya makin tingkat Ya tolong please deh Yaudah jadi segitu dulu aja untuk video kali ini Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe juga channelnya Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sekian dulu lagi dan sampai bilang See you bye 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 Halo Aduk kayak se-sultan poco-poco Sub indo by broth3rmax Terima kasih.